Lo tak lihat tadi berapa banyak elemen-elemen atau lauk-lauknya yang ada di piring gue. Tapi dari semuanya tuh harmonis banget. Iya bener. Halo YouTube, let's go what and eat. Balik lagi di channel bungkus yang makannya di luar. Dan gue tetap bangga makanan Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain nasi ulam. Belum ada di channel gue. Let's go! Ini hari ini gue lagi di daerah Jalan Kemenangan. Ini daerah Glodok. Pastinya tempatnya lumayan agak crowdit dan padat. Gue kesini akan nyobain salah satu nasi ulam yang legendaris di Jakarta. Namanya Nasi Ulam Is Jaya. Katanya udah ada dari tahun 1964. Gue jujur untuk makan nasi ulam gue jarang banget. Paling nasi uduk. Dan apa birinya nasi ulam kita akan cerita bareng-bareng. Kita langsung pesannya di belakang. Itu growback-nya di belakang gue. Dan udah rame banget. Yuk let's go! Ini dagangnya udah 10 tahun loh. Iya pak. Yang bener udah tahun 60-an ya pak ya? Iya. Dari 63. Oh. Ada total berapa lauk sih pak? Perkedel, ada bakwan, ada tempe, ada telur dadar. Dendeng masih ada? Ada deng-deng, ada telur bulat, ada tahu, ada kentang. Ada cumi komplit. Kalau semuanya pakai bisa pak? Bisa. Kalau itu paket spesial itu komplit namanya. Mau saya paket spesial komplit. Ini kalau lauk habis refill lagi apa udah habis aja? Review lagi. Ini paling yang bandalannya emang ini nih deng-deng. Oh, yang paling dicari orang ya. Ini masalahnya... Dendeng sapi enak banget. Oh, yang bikin manis-manis. Ini mayoritas di daerah Jakarta ini paling makanya ini. Paling favorit ya? Oh, favoritnya. Nah itu bikin sendiri apa gimana pak? Bikin sendiri. Jadi enak, empuk. Mulai masak dari jam berapa sih pak? Mulai masak dari jam 7. Jam 7 pagi? Oh. Terus hari berasnya berapa tuh pak? Terus hari ini kalau 20 liter. 20 literan ya? Itu bisa berapa porsi itu kira-kira? Ya kalau ini sih lebih dari... 500. 400-an? 500-an. Kalau nggak habis paling minim 300. Cuman ya rata-rata 300 apa ya? Tama-tama, serundeng mbak. Ini bumbu kacang. Oh, bumbu kacang. Oh, kacang di sangrai itu kan? Iya, pakai terimedan ini. Nggak digoreng, pakai minyak ini di sangrai. Jadi dia enggak ada minyaknya. Karena di sangrai ya pak ya? Ini di guna juga tahan buat besok. Karena dia kering. Harganya mulai dari berapa pak? Kalau satu porsi pak? Ya, itu tergantung menunya. Kalau pakai telur gadar itu 15. Kalau pakai, kalau komplit itu 45. Kalau di item per item itu lebih dari 45. Pak, kalau komplit itu borongan lah. Iya, bener-bener. Kalau nasi ulang sama nasi uduk beda apa ya? Beda, malah larinya ke nasi ulang. Oh gitu? Kalau nasi ulang itu bedanya apa? Nasi uduk dari segi kekinian? Santan juga nggak? Kalau nasi ulam itu nasinya alami. Cuma dia nggak pakai santan. Oh gitu? Dia pakenya pakai dulang. Kayak ini, apa? Kayu itu dulang diakel. Jadi tahan buat besok nasinya juga nggak bakalan nasi. Karena pakai kayu, dulang itu? Oh iya. Pakai campuran nafas. Ini, tapi enak ada rasanya. Orang-orang tuh mikir nasi ulam sama nasi uduk sama. Tapi ternyata beda. Dia nggak pakai santan, nggak pakai kayu dulang itu. Nah kalau komplit kayak begini. Ini langsung dicampur aja pak. Nggak usah dipisah tempatnya. Nggak pakai, biar penuh. Nggak pakai, ini buat kuahnya nanti bisa. Oh gitu. Ini kalau komplit begini. Itu kuah apa sih pak? Kuah semur? Ini enak pokoknya kuah semurnya. Tapi beda ya? Beda lah. Enak lah. Saatnya kita makan nih satu porsi nasi ulam versi komplit. Udah siap gue santap. Ini sebenarnya harganya bisa aja 15 ribu. Kalau pakai nasi ulam sama telur atau tempe. Nah tapi ini gue versi komplit. Banyak banget menunya. Ini gue pakai. Ada tempe goreng, ada perkedel, ada tahu, ada kentang, ada telur dadar, ada cumi. Oh primordoranya nih, dendeng. Dendengnya yang paling favorit orang banyak. Oke, langsung aja. Ini udah banyak banget. Gue bingung nyuapnya harus dari mana. Kita coba nasinya dulu sih harusnya sih. Oh bihun. Sorry bihun. Nah spesialnya lagi, ini pakai serpihan kacang yang disangrai. Terus dicampur sama terimedan. Nih kita coba emping sama kerupuk. Bismillah. Iya bener. Ini dia nih. Si yang bikin nasi ulam yang jagoan. Ini sangrai kacang sama si terimedannya yang gokil banget rasanya. Gue ngerasa nasinya itu dapat rasa manis dari si kacangnya sama gurih dari si terimedannya. Dan nggak berminyak karena disangrai ya. Kita coba pakai dendeng. Ini juga sebab bapak-bapak ya. Makanan apa yang bikin kaget. Dendeng. Kalau ketawa berarti lo tua. Tahu. Kita pakai tahu Cina. Tahu susu enak banget. Gue bingung nyuap nasinya. Jujur please. Bila ini penuh banget. Mudah kan beratah cumi ya. Ini asin. Kita coba tambah sambal ya. Ini kita lihat sambal. Tuh. Tambah sambalnya. Enak banget tuh. Udah. Kita sombak dulu bos. Daripada antar kita nggak bisa menikmati kan. Nah ini coba ya. Agak sambal sama tempe. Sama tahu. Wah. Usahakan lo pakai semua deh. Jangan lainnya dipilih-pilih. Kalau mau dapat rasa maksimalnya si nasi ulam. Kenapa? Lo dapat manis juga. Ada gurih. Ada pedes. Manis dari si dendeng sama si kacangnya. Lo dapat asin dari si cumi. Segar dari si timun yang kadang-kadang kegigit sama nasinya. Komplit banget. Apa aja ada di sini. Kita rasanya semua lengkap dengan nasi ulam. Gokil. Oh. Perkedel. Belum ketentu. Perkedelnya gila. Perkedelnya gede banget. Dan ini kentangnya padat cuy. Mau tambah sambal tapi gue coba originalnya dulu. Gila. Perkedelnya nggak main-main. Kentangnya padat banget. Sambal aja sambalnya. Itu udah bisa menyimpulkan kalau sambalnya nggak pedes ya. Urinnya gue berani. Kentang. Double carbo ya. Nasi ulam tuh enak pakai daun kemangi. Kiram lagi pakai semur. Gila ini makan sore yang komplit. Super komplit. Parah sih. Puas banget. Satu yang gue suka banget dari saat nasi ulam nih. Lo lihat tadi berapa banyak elemen-elemen atau laukok yang ada di piring gue. Tapi dari semuanya tuh harmonis banget. Rasanya tuh nyatu dan nggak beratangan. Ketika lo main campur-campur ini. Tapi ketika lo makan sebagai kesatuan. Gila. Ancur cuy. Sumpah. Orang nggak berhenti pesen. Non-stop. Non-stop. Lo bisa makan ini tiap hari dan nggak bosen. Tinggal lauknya di selang-seling aja. Makanan seperti ini. Sumpah. Sampai. Sumpah. Sampai. Makanan seperti ini bikin gue kinta banget sama makanan Indonesia Pengen nambah Enak banget Sekarang Rizka bakal bungkus buat dia Oke guys gue pengen minta maaf sama lo semua Karena tiba-tiba mic gue bermasalah pada saat menjelang closing Jadi gue personally pengen ngucapin terima kasih banyak buat Pak Kasim Dari nasi ulam misdiaya yang udah welcome banget Yang melalui ini gue dengan baik Satu yang gue salut sama beliau Beliau bener-bener mempertikan protokol kesehatan Dalam artian selalu pake masker Dan tiap beliau serving untuk costumernya Beliau juga selalu pake sarung tangan Dan sarung tangannya tuh selalu diganti secara berkala Jadi gak satu tangan dipake terus menerus Enggak Setiap beberapa makanan Setiap beberapa porsi Beliau selalu ganti sarung tangannya ke yang lebih baru dan lebih bersih Wah gila sih Semoga lo semua tertarik untuk nyoba Dan ini lokasi makannya kalau kalian mau dainin Ada di halaman Vihara Ya jadi halaman Vihara nya digunakan untuk Kalian dainin di nasi ulam misdiaya Satu lagi yang menarik dari Pak Kasim Gue gak terbiasa dapet diskon dan segala macem Tapi beliau bilang Gak apa-apa udah ini kembalainya 20 ribu aja Padahal harusnya 10 ribu Dan karena gak enak yaudahlah Ini gue anggap sebagai gue gak mau ngelangin Pak Kasim untuk bersedekah Nah ini tapi berhubung Kita udah ngerima uang lebih nih Biar ini kita Salurkan lagi ke yang lebih membutuhkan Ini gue liat ada tukang beca disitu Udah lama banget gue naik beca Karena di Jakarta nih beca udah gak boleh beroperasi di jalan raya Karena gue naik beca abangnya Ke tempat mobil gue parkir Ya lumayan lah ya Kita jalan-jalan dikit naik beca Oke Pak Gokil Ini mobilnya hitung Pak Oke Siap Dengan pas siapa Pak namanya Pak? Pak Amus Pak Amus Siap sini aja Pak Oke Pak Amus Ini Pak Buat Bapak Sehat-sehat ya Pak ya Sama-sama Iya mari Pak Oke Makasih banyak gue udah temenin gue makan kali ini Seru banget gue bisa naik beca setelah sekian lama Di Jakarta tuh udah bertahun-tahun Beca udah gak boleh beroperasi di jalan raya Ya kalau kalian suka tolong like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel Bungkus Yang akan upload siap hari Selasa, Kamis, Sabtu Selasa, Kamis, Sabtu Dan Selasa, Kamis, Sabtu Kalau kalian yang nyanyi nasi ulang Langsung kena nasi ulang Namun misdiaya itu legendaris banget Dan rasanya gokil, hancur Gue sangat merekomendasikan lo untuk beli Ya Poli Instagram gue liat Bungkus 10% Raih serisnya 133 Peace And to sweet Bye-bye Sehat-sehat ya Jangan lupa kesehatan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax